Pemirsa PLN terus berupaya memulihkan secara bertahap gangguan pada sistem kelistrikan di Alor. Sejak tanggal 6 November 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia Tegah, terjadi gangguan pada sistem pembangkitan listrik tenaga diesel PLTD Vanating dan PLTD KD Lang. Akibat gangguan ini membuat daya mampu pembangkit berkurang dengan perkiraan beban padam 750 kW, sehingga menyebabkan pemadaman bergilir. Ada pun upaya yang dilakukan PLN untuk mengatasi pengurangan daya mampu ini, diantaranya penambahan 3 unit genset mobile dengan total kapasitas 450 kVA pada tanggal 7 November 2021 lalu. Dengan tambahan genset mobile yang diletakkan di beberapa gardu ini, PLN berhasil meningkatkan daya mampu 6,2 MW dari beban puncak 6 MW, serta memulihkan puluhan wilayah padam. Selain itu, 23 personil baik dari PLN ULPL Kupang, UPK Tibor, dan PLN ULP Kalabahi juga diterjunkan untuk memulihkan sistem kelistrikan di Alor. Saat ini sebanyak 40.649 pelanggan telah menikmati kembali listrik dengan normal, dan PLN juga telah berhasil memulihkan seluruh sistem penyulang yang terdampak sejak tanggal 10 November lalu. yang menyebabkan pemadaman bergilir di wilayah Nalabahi dan Sikir. Beberapa upaya yang dilakukan PLN dalam mengatasi gangguan ini adalah mendatangkan 3 unit mobile genset, masing-masing dengan kapalitas 250 KPA, dan 2 unit 100 KPA. Pihak PLN juga akan terus berupaya menormalkan sistem kelistrikan, baik dengan melakukan penambahan mesin dari luar, dan perbaikan mesin existing yang ada di Kalabahi, sehingga seluruh masyarakat dapat kembali menikmati listrik dengan handal. Dari Alor, Tip Aijus, Pelaporkan.